Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Gravis TV Kali ini kita akan membahas lagi rumah 2 lantai ukurannya 10x12 meter Terdiri dari 2 masa bangunan, salah satunya adalah pavilion yang nantinya akan disewakan atau buat tamu menginap Ini adalah adena lantai 1 ya, terdapat 2 kamar, 2 ruang tamu, kemudian ada ruang keluarga, kemudian dapur berada di paling belakang Kita masuk ke parkir mobil, terdapat pintu akses ke ruang tamu di bagian samping, kemudian ini adalah teras Kemudian desain parkernya berbentuk garis-garis vertikal, rapat Pertama kali masuk rumah, kita akan dihadapkan ke ruang foyer atau ruang penerima tamu Kemudian ada ruang keluarga, disini kita ada ruang makan, dekat dengan ruang untuk menonton televisi Nah ini adalah desain tangganya, menggunakan bentuk gantung ya, dibadukan di bawah tangga ada ruangan penyimpanan Nah kemudian ini adalah tempat meletakkan televisi ya, ada rak-rak di bagian bawah dan di bagian atas Ini adalah ruang makan, nah uniknya ruang makan ini bisa melihat ke taman ya, ada jendela cukup luas untuk akses view ke bagian taman Nah di belakang ruang makan ini kita bisa melihat ada kamar mandi, kemudian ada tempat cuci jemur di bagian tengahnya Kemudian yang paling belakang adalah tempat untuk dapur ya, nah atapnya ini menggunakan atap transparan supaya terang ya Kemudian ada taman di bagian samping, nah taman ini menjadi pembatas antara ruang makan dan dapur Nah dindingnya kita hiasi menggunakan batu alam Lanjut ke dena lantai 2 ya, ini adalah tampak 3D nya Kemudian ini adalah denanya ya, ada 3 kamar, 1 kamar utama dan 2 kamar untuk anak ya Terdapat balkon di bagian depan bangunan, ini adalah ruang berkumpul ya, cukup luas Kemudian kita meletakkan televisi di bagian depan, nah ini adalah jendela untuk akses ke teras depan ya Nah ini adalah tampak balkonnya, cukup lebar ya, kita bisa nongkrong sambil menikmati kopi di teras ini Kemudian fasadnya dihiasi juga dengan roster ya Nah ini adalah tampak pavilion di sampingnya ya Ini bentuk atapnya segitiga ya, ada perbedaan antara atap utama dan atap pavilion Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya